Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Arizil Muhammad Yunus Kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi interaktif yang bernama Classpoint Classpoint ini bisa digunakan untuk pembelajaran secara jauh itu juga bisa digunakan secara interaktif Nah, apa sih Classpoint itu? Yuk kita bahas pertama Say hello to Classpoint, an interactive teaching tool that directly plugs into Microsoft PowerPoint and transform your teaching presentations It is designed with the following three main features The inking tools allow you to annotate on any slides to better explain important concepts or elaborate your ideas and it works best with digital inking hardware such as touchscreen laptops or interactive whiteboards Furthermore, you can add unlimited new slides on the fly and use them as whiteboards All annotations will be saved together with the slides they are on Let students join your presentations using an auto-generated unique class code Unlimited number of students can be connected wherever they are by simply using a web browser Once joined, they will be able to follow your slideshow receive updated annotations save any slides as needed and most importantly submit their responses to questions you ask With our interactive quizzing tools you can easily turn any slides into questions During slideshow, when the question buttons are clicked every student will be engaged and submit their answers in real time What's more, responses collected will be natively saved as new slides for further editing and review If any of the three features can make your PowerPoint presentations more engaging Class Point is for you Download it for free now Okay, nah itu tadi ya Introduction-nya tentang Class Point Kita akan coba membahasnya dari segi visi manfaatnya dan bagaimana cara penggunaannya dalam PCC Nah, untuk bisa menggunakan Class Point kita harus lihat dulu spesifikasi minimalnya ya Nah, kita bisa mendapatkan informasi tentang Class Point itu dari website resminya yaitu classpoint.io Kita buka browser kita Browsernya bebas ya Kalau ibu bisa menggunakan browser yang ada di komputer masing-masing Kita ketikkan classpoint.io Nah, disini akan terlihat Nah, seperti ini Kita akan bisa melihat bahwa Class Point ini adalah Interactive Classroom Quiz in PowerPoint Nah, jadi kita cukup menggunakannya di dalam PowerPoint kita Seperti add-in ya nanti jadinya Apa sih kompatiblenya aplikasi ini Nah, aplikasi Class Point ini kompatibel dengan Windows 10 11 serta Office yang 2013 2016 2019 2021 dan juga 365 Nah, usahakan Office-nya adalah Office yang terbaru Oke ya Kita bisa mendapatkan aplikasi Class Point ini dengan cara mendownloadnya free ya cara free Nanti kita akan coba download dan menginstall Nah, di bawahnya banyak penjelasan-penjelasan tentang Class Point tersebut Ya, bahwa Class Point itu mendukung apa beberapa pembelajaran gitu ya pembelajaran yang menggunakan interactive quiz ya yang ada di dalam PowerPoint seperti itu Nah, ini jadi selain juga menjadi live quiz kita juga bisa engage ya access student live jadi secara live secara langsung kita bisa melihat interaktifnya Nah, contohnya seperti ini siswa atau peserta yang berada di kelas dan dalam Class Point yang sama itu bisa langsung melihat atau mengisi ya inputan-inputan dan kita bisa langsung melihat Nah, atau juga kita juga bisa menggunakan annotation dan whiteboard dan blackboard Nah, seperti kita menggunakan papan tulis Namun ini memang kita harus ada tambahannya ya tambahannya seperti apa pen tab Oke, nah tulis apa yang bisa diberikan oleh Class Point ini Baik Nah, apa saja sih yang bisa didapatkan di Class Point ini mulai dari ada pen ada high layer terus ada laser point eraser whiteboard blackboard serta menu-menu quiz interaktif ya seperti multiple choice short answer image upload slide drawing word cloud quick pull dan yang lain-lain Nah, slide itu juga di aplikasi Class Point itu kita juga bisa memanfaatkan fitur pick name ya pick name jadi kita bisa memilih nih dari nama-nama yang sudah ikut tuh serta juga ada slide viewer save as slide leaderboard serta export nah buat para guru yang misalnya setelah selesai pembelajaran kan biasanya susah tuh kalau PJJ tuh oke, nanti PowerPoint-nya berapa kirim ya gitu seperti itu nah, kalau itu kita tinggal share PDF-nya menggunakan barcode atau QR code ya nah, itu oke seperti ini ya nanti kita akan coba install ya melakukan penginstalan oke untuk penginstalan ya lagi-lagi kita bisa ke website ya classpoint.io itu nah dari classpoint.io itu disitu sudah ada menu-nya yaitu download now ya oke, kita lihat ya di bagian mana nah, ada di bagian download now seperti ini di atas ini join a class ya nah, atau free download boleh yang atas atau yang bawah kita coba klik nah, nanti Bapak-Ibu akan dimintai menulis nama ya nama email aktif serta organisasi ya disini saya akan coba isi lalu klik download now nah kita akan tunggu proses mendownload ya dan nanti kita akan install oke nah ini sudah selesai terdownload ya kita akan coba install ya oke, kita lihat hasil installannya ada di nah, aplikasi ini tidak terlalu besar ya totalnya itu sekitar 46 MB seperti ini jadi kita tinggal jalankan saja dua kali di aplikasinya kita tunggu oke nah seperti ini ya tampilan awalnya untuk instalasi nah jangan lupa kita klik accept AI accept lalu klik install kita akan tinggal menunggu langkah-langkah penginstalannya selain itu ini aplikasi ini juga langsung update ya sampai ke versi terakhir dari plus point kita akan lihat versi terakhirnya adalah versi berapa baik nah kita sudah selesai instalasinya tadi nah sekarang kita cek di powerpoint kita ya powerpoint itu langsung akan ada tambahan satu tab baru ya yaitu class point kita lihat nanti di sini baik nah di awal masih di sini masih belum ada menu-menunya seperti tadi ya tetapi yang ada di sini hanya sign in dan about tadi kalau kita klik about kita bisa tahu versi terakhirnya ya class pointnya yaitu 1.13.3 oke nah kita sign in ya klik sign in nah buat bapak-bapak yang belum punya akun class point bisa klik bagian sign up nah saya akan coba isikan ya selesai dengan nama seperti ini lalu organisasinya serta sektornya misalnya di sini K12 lalu kita pilih Indonesia lalu kita klik next nah kita masukkan email ya email yang lain nah seperti ini nah itu berarti eh class pointnya akan mengirimkan 6 digit ya verifikasi kode kepada email yang memang sudah di kita daftarkan tadi nah baik kita cek ya pasti nanti akan ada email masuk dari class point ya seperti ini nah kita cek nah sudah ada nih class point register nah kode ini yang akan kita pakai yang akan kita pakai untuk konfirmasi dari nah ini yang dibagi yang verifikasi kode kita copy paste saja di sini lalu di next dan sudah congratulations oke ya kita coba sign in oke sampai sini nah sudah welcome to class point seperti ini jadi bisa lihat tutorialnya nanti atau kita close saja nanti kita belajar langsung di sini oke di dalam ya ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!